Halo semuanya, kembali lagi dengan aku disini, Alvan, di channel Alvan Dan ya, sesuai janji, karena di video sebelumnya itu sampai 150 like Jadi sesuai dengan perjadian di video kali ini Akan menunjukkan guna cara kalian itu membuat 10 geng-10 geng yang ada di MCPE Itu bisa dipakai di MCPE Oke, sesuai dengan yang kalian inginkan Gimana caranya? Langsung, saja kita mulai Oke, seperti biasa Langkah pertama itu kalian harus menyiapkan dulu server kalian ya Kalian tersesah kalian mau buat server dengan cara apa Caranya sama saja Kalian mau pakai panel, kalian mau pakai ya dari kayak gini Dari komputer atau RTP atau apapun itu Yang penting yang pertama itu kita butuhkan server dulu oke Kalau kalian tidak punya server Kenapa ada motor? Saya tidak nyuruh anda datang ke sini Can you shut off? Nah, disini Plugins yang kita butuhkan itu Namanya adalah Geyser ya Kalian bisa cek di deskripsi itu ada linknya Kalian tinggal klik saja Kalau sudah kalian download ini Plugins yang namanya Geyser Kalian download aja De-bam Ntar kalian download De-bam 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 Oh, sudah server download Ya, kalian itu pertama Kalian Masukin ke folder yang namanya plugins Ya, kayak Biasa kalian masukin plugins gitu Kalian tinggal masukin ke folder plugins Ini aku coba masukin ya Aku coba masukin Karena aku udah mau masukin sebenarnya Tapi aku coba aja Ini kan Kita masukin ke sini De-bam Nah, ini Geyser Spigot Oke, kalau sudah ada Geyser Spigotnya Kita tinggal Pergi ke sini Langkah selanjutnya adalah Kalian Itu Start dulu servernya Oke Kalian start dulu servernya Nah, nih Kalau servernya udah online nih Ini kan udah online nih Aku udah masuk nih kan Udah online Langkah selanjutnya adalah Kalian itu ke Bagian yang namanya plugins ya Tepat tadi Kita ke plugins dulu Terus Kita ke Geyser Spigot Nah, ini kan udah muncul nih Foldernya nih Sekarang kita pergi ke Config.iml Nah, ini Config.iml Oke Disini ada beberapa hal Yang harus kita ganti Ada juga yang harus kita Nggak harus kita ganti gitu Ini kita biarin aja Ini kita biarin aja Ini emotidnya Ini kalian terserah Mau kalian bikin gimana Ini terserah aja Ini opsional Mau kalian ganti Mau nggak Sama aja Nggak ada pengaruhnya Aku ganti aja Biar gigi Terus ini deskripsi Emotid Ini cuma kayak Keterangan di bagian servernya Itu cuma keterangan doang Keterangan doang Keterangan doang Nah, server name Ini terserah juga Kalian mau gantinya Atau tidak Pokoknya ini bagian ini Emotid 1 Emotid 2 Server name Ini terserah kalian Ini dibiarin Terus di remote Ini penting nih Di remote Di bagian address Itu kalian sesuai dengan IP server kalian Kalau IP server kalian ini Kalian masukin disini Di bagian addressnya Karena IP serverku itu 48.32.50.191 Jadi aku bikin sesuai dengan IP address aku Sama ini juga Portnya juga Portnya ini juga Kalian sesuai dengan Port server kalian Kalau misalnya port kalian 255.75 Kalian bikin di bagian port ini 255.75 Karena kebetulan Portnya sama 255.65 Jadi ini dibiarin Di segini aja Nah, ini udah kan Kita lanjut ke bagian Out type Ini kalian bikin Ke offline aja Kalian bikin ke offline Kalian gak usah Pakai online Atau floodgate Gak usah Rebut Kalian bikin aja Out type nya Ke offline aja Terus ini Terserah Terserah Ini Kalau ini kita pakai Floodgate Di bagian aja Kita ke bawah Kita ke bawah Ini max player nya Kalau kalian mau ganti Kalau kalian ganti juga boleh Mau gak kalian ganti juga boleh Terserah kalian Oh ini nih Di pass through MOTD nih Ini kalian bikin True ya Kalian juga bikin False juga gak apa-apa Tapi Aku saranin Kalian bikin true aja Biar GG Oke Kalau sudah Kalian ikutin tadi tuh Langkah-langkah tadi Kalian tinggal save ya Kalian jangan lupa Kalian save anjir Kalau gak kalian Slave lagi Kalau gak kalian save Percuma dong bro Oke Kalau sudah Kita ke bagian Konsolenya ini Kita bikin itu Yang namanya Geyser reload Geyser Reload Biar dia Reload Reload Plugins nya Kalau sudah di reload Oke Kita coba ya Ini aku ke minecraft ku dulu Nah Ini Ini Aku sudah masuk di server ku Mari kita lihat Aku coba masuk di hp ku Apakah Apakah MCPE juga bisa join Ntar Abis ini Kalau MCPE nya Sudah bisa join Aku juga bakal nunjukin Gimana caranya Biar Di MCPE Juga bisa Kalian pakai Plugins-plugins Yang ada Di MCPC Ke MCPE Oke Ntar kita coba Pakai Senjata legendaris Di MCPE Apakah bisa Mari kita Lanjut Oke Let's go Nah Ini Kalau kalian bisa lihat Ini yang namanya Ebenex Ini yang di hp ku Kalian bisa lihat Itu layarnya Udah gue taruh Di layar ini Ebenex Ini yang Aku pakai di hp Ini ya Ini di hp Bisa join ke sini Dan ini aku Ya Kalian bisa main Mabar Dengan Plugins Geyser ini Kalian bisa main Mabar Dengan temen kalian Di MCPE Bisa satu server Nah Disini aku juga mau tunjukin nih Di MCPE Kalian juga bisa pakai Senjata legendaris Men ya Senjata legendaris Itu bukan hanya Bukan skinnya aja Yang mirip Tapi Kekuatannya juga bisa dipakai Men ya Nih Nih Kalian bisa lihat nih Ini diriku sendiri Ini diriku sendiri Dan ini adalah Vampire Halbert Ya ini sorry ya Kalau misalnya Tadi aku lupa Lupa masang Apanya Teksture pack Yang dipakai SMP Lupa aku pasang Tapi kalau di PC ku Ini aku udah pakai Vampire Halbert Kalau misalnya sendiri Dan Disini Bukan hanya Dari skinnya Tapi Kekuatannya juga Bisa kita pakai Men ya Kalian mau coba Hehehe 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 I'm next Setelah menggunakan Kekuatan bocil Kematian Anjir Nih Kita nih Diri kita nih Kena efek slowness Blightness Sama weakness Anjir Nah Ini kan Berarti udah mirip kan Tentu saja Nah Itu tuh Ini bukti bahwa Kalian bisa memakai Plugins MCPC Di MCPE Ya Kalian nih MCPE Bisa main Oke Terus Bagi kalian yang masih bingung Gimana cara buat Senjata legendaris Kalian tinggal Cek videoku Cara buat Senjata legendaris versi MCPE MCPE Salah Kalian bisa cek Video Cara buat Senjata legendaris versi MCPC Link di deskripsi Atau kalian bisa cari sendiri Nah Ntar kalian tinggal ikutin itu Terus kalian masukin ke server Dan kalian Pakein geser juga Supaya kalian di MCPE Bisa join Dan bisa pake Semua plugins yang di MCPC Di MCPE Oke Kalau gak percaya Semua plugins nih Nih aku coba nih Aku bisa cek nih PL apa aja disini ya PL Nah nih Aku bisa ngecek nih Ada banyak Kenapa ada ini lagi Pemotif Nah kita coba Misalnya kita bisa tp Apa Plugins plugins tp ada ya Kita bisa pake script Bisa pilih kelas nih Misalnya pilih kelas Bisa dipake Terus script apa ya Bisa shop nih Shop Pokoknya semua plugins bisa dipake Men ya Nih Ntar aku langsung ke shop nih Masuk ke shop di Serverku Nah Bisa kan Jadi Apapun semua plugins yang ada Di MCPC Bisa dipake gitu men Di MCPE Oke Seperti itu men Nah Nah Mungkin videonya Cara membuat Server MCPC Dan MCPE Yang digabung Sampai segini saja Dan terima kasih ya Bagi kalian semua Yang masih mau nonton Sampai abis Bagi kalian semua Yang nge-like Dan Nyeh Nyeh Ya Kalau kalian punya soran Untuk video selanjutnya Kalian bisa komen di bawah Kalian jangan lupa Join ala Galaxy Link juga di deskripsi Sampai jumpa di next video Ciao Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video